Dosa yang pernah dia perbuat di masa lalu itu menjadi para pintobat nasuhah yang dia lakukan Benci dia untuk kembali ke masa lalu seperti bencinya kalau sampai Allah masukkan dia ke dalam neraka Bukan malah bangga sama dosa ini kan yang terjadi banyak orang yang bangga dengan dosa ini yang paling bahaya ini ah emang ada set orang yang bangga sama dosa ya ada contohnya bagaimana saat melihat ada orang yang mesem-mesem habis pulang reoni ketemu teman masa lalu senyum aja dia senyum aja kenapa inget dulu apa nih dulu apa nih dulu waktu masih SMA dulu nyolong bakwan di kantin nyolong bakwan dia ketawa itu yang dagang bakwan udah meninggal minta maafnya bingung betul ruwet di Padang masa ratusan tahun kita cari manusia urusan bakwan satu betul kok bisa mesem dengan dosa di masa lalu Hai atau mungkin perubahan yang kau rasa dulu waktu kau belum bertobat batukmu saja temer nengok langsung mau betul pasar mana yang enggak kenal dia waktu dulu betul ya lawong dia enggak dateng sendal dia pernah dipakai orang ada di depan parkiran motor Oh orang enggak ada yang macem-macem tuh men gak jahil sendal siapa nih sipulan ah tapi setelah dia bertobat innalillah bahkan anak kecil pun seperti mencibir dia mencibir-cibir tahu ya bukan kecipir lain lagi mencibir yang dimaksud nih ya ini seakan-akan meremehkan dia aduh saat sakitku tuh latih saya diremeh kecil saat itu kalau dia tahu siapa saya tuh bangga sama dosa tuh bangga sama masa lalu seneng cerita tada kalau sayang dulu sih kenapa ya aja ini kan bahaya ya itu enggak boleh tuh harusnya kalau kau inget dosamu di masa lalu menangis lah karena indahnya tobat di masa yang akan datang ketika kau bisa menyesal akan masa lalumu itu yang paling baik mungkin dosa beragam tapi kalau dosa yang mau ngefek sampai sekarang tangisi karena orang yang bertobat dalam Islam seperti orang yang sudah enggak berdosa Allah janji dengan bahasa yang mudah dalam hadit khusyia Allah mengatakan ya ibadih lau ataitani bikurabil ardi khotoyah thumma lakitani latusrikubi syai'an laataitu buka magfirotan mislahan janji Allah yang bilang hei hamba-hambaku kata Allah lau ataitani kalau kau mendatangiku bikurabil ardi khotoyah kau bawa dosa sebesar bumi yang kau pijak seluas langit yang ada di atasmu kau datang kau seret dosa tersebut menghadapku kata Allah selama kau tak berbuat syirik kau minta ampun kepadaku ku datangkan ampunan sebesar dosa yang kau lakukan maka tidak mau dia kembali ke masa lalunya terserahlah dunia mau bilang apa dia pengecut dia KWO dan lain sebagainya terserah lebih baik ditalak sama dunia ketimbang ditolak sama akhirat ini yang membuat Umar bin Khotob gemeter kalau berdoa tamparan ke pipi adik yang sedang mengaji itu menjadi sesalan dari tangannya sehingga membuat dia semangat untuk membantai leher musuh-musuhnya di medan tempur karena dia tahu tangan ini pernah menampar orang yang baca Quran maka anda mau dia ulang lagi ini tangan untuk menzolimi kebenaran dia pakai untuk sebuah kebaikan lakukan kalau dulu tangan ini pernah menyakiti orang demi Allah tuntun ibumu putarika bah pegang tangan ini bu ini lampu hijau itu hajar aswat angkat tanganmu Bismillah Allahu Akbar ayo bu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar subhanallah terus ini makhom Ibrahim bu tempat berdini Ibrahim ketika membuat kaabah bu ini hijin Ismail ini al-Irabi ini rukun menyamani bu sunnah kau sentuh dengan tangankan atau kau lewat saja bu yuk baca bu Rabbana atina fi dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina atabannar wallahi itu lebih baik ketimbang kau ulang dosa dengan tanganmu atau paling tidak kau tunjuki orang untuk sebuah kebaikan tarik tangan mereka ajak berbuat yang baik itu